Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang short url baiklah karena sekalian bahwasannya short url ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperpendek url ya misalnya url ini misalnya panjang penulisannya sehingga dibutuhkan satu penulisan pendek yang memudahkan kita short url sendiri yang pertama berfungsi untuk menghemat karakternya jadi karakter yang mungkin aslinya panjang bisa diperpendek kedua untuk menyembunyikan link asli jadi dengan short url ini kita dapat menggunakan link aslinya dan menggantikannya dengan link yang baru baiklah saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk memperpendek url atau short url ini langkah awal adalah kita mengaktifkan link yang bisa dibagikan pada Google form atau kuis yang kita buat nah kita klik disini akan tampil link atau url yang dapat kita bagikan kemudian kita klik kita duplikat selanjutnya kalau kita tampilkan di tampilan ini ya di alamat browser disini terlihat banyak sekali karakternya nah disini salah satu fungsi tadi dari short url adalah motor pendeknya ya mulai menyembunyikan link aslinya Oke disini saya menggunakan aplikasi s.id atau web yang memberikan fasilitas untuk short url ini yaitu s.id sini saya sudah mendapatkan registrasi sehingga disini saya dapat mengoptimalkan memendekkan url ya disini kalau belum mendaftar biasanya cuma lima pautan atau lima link tapi kalau sudah menyebutkan dengan banyaknya tadi link yang sudah kita copy kita pastekan disini oke ya di sini secara otomatis akan diberikan sebuah link dengan nama seperti ini ya nah penamaan ini dapat kita ubah menjadi nama lain ya sesuai penggunaan kita dengan lima lima karakter misalnya kuis 5 jadi nanti ketika kita membagikan link ini lebih mudah hanya membagikan ini kita buat dulu oke nah link pendeknya sudah terbentuk dan kita tinggal bagikan ya kita bagikan bisa langsung ke Twitter Facebook atau Google atau kita saling tautan tersebut dan bagikan secara manual kita coba saling tautan oke ya layutan ini tautan ini akan kita coba di mode ke kognito kemudian ya di sini kita lihat di bagian alamat web nah pendek ya kemudian kita tekan enter kita tunggu beberapa saat dan selotomatis nanti ya ini akan mengarahkan ke kuis yang tadi kita bagikan kemudian linknya Oke dia sangat mudah sekali dengan aplikasi ini atau what yang menyediakan soal di area ini kita dapat mau memendekkan sesuai inginan kita kemudian apabila suatu ketika kita ingin menggantinya kita juga bisa dengan menggantikan teks yang kita inginkan gitu dan kita juga bisa bisa melihat statistik dari keunjungan tautan tadi misalnya keunjungannya ada berapa kunjungnya ada berapa isinya contohkan misalnya yang sudah digunakan ya saya seperti ini sini terlihat tereka data-data pengunjungan kemudian lokasi bahkan di sini dari pengunjung-pengunjung yang mengakses dari link kita tadi oke eh saya rasa cukup ya dan sangat mudah untuk memendaikan daripada URL ini walaupun banyak sekali ini sebenarnya aplikasi-aplikasi atau web-web yang menyediakan fasilitas untuk menundaikan link ini saya sendiri rekomendasikan menggunakan sd.id ini karena yang pertama menurut saya lebih simple ya itu belum ada iklan-iklan dan sebagainya kita dapat memanfaatkan secara optimal ya terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh